Intro Bang, 8 tahun keliling Indonesia apakah sudah semua tempat dikunjungi? Banyak pertanyaan seperti itu. Ayo kita bahas. Jumlah pulau di Nusantara kurang lebih 17.000 pulau. Coba kita hitung dengan matematika SD. Seandainya kita bisa mengunjungi 1 hari 1 pulau saja, sedangkan setahun ada 365 hari, lalu 17.000 pulau dibagi 365 hari. Hasilnya, kita butuh waktu 46,5 tahun untuk bisa mengunjungi semua pulau yang ada di Indonesia. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Roadtrip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Pulau Bintan atau negeri Segantang Lada adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau yang terdiri dari hampir 3.000 pulau besar dan kecil, terbentang di seberang Singapura dan Johor Baru, Malaysia. Baik, bye. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Putar, oke, tip-tip. Pagi ini kami pamit dari Batam. Terima kasih ya atas sambutannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati semua. Belum cukup waktu untuk mengenal Batam lebih dekat. Semoga suatu saat bisa kembali lagi ke kota Batam ini yang sekilas pengamatan kami sangat maju dan berorientasi ke Singapura. Kita salah jalan ini. Kita kira-kira mau masuk sini kan ke pelabuhan. Guys, kita nyatakan. Karena kurang berkenjukanlah. Di sini baru kaya-tanya. Salah jalur. Abang, Bapak mau tanya beli tiket ke Bintan di mana? Itu, ke sana. Oh iya, terima kasih. Ini adalah pelabuhan Telaga Punggur. Pelabuhan tersibuk di Batam untuk menyeberang ke pulau-pulau sekitar. Kalau mau beli tiket? Di mana, Pak? Ke Bintan. 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 Ada, ada. Bintan. Tidak ada, cuma beli-beli sih. Oh, ada, cuma beli-beli sih. Nah, boleh. Nah, isi sebelah THM, mobil depan aja dulu, Pak. Oh, oke. Boleh depan juga ya. Tiket untuk mobil Rp309.000 tidak termasuk penumpang. Tapi tidak terima pembayaran cash ya. Harus pakai kartu freeze, flash, atau kartu tol. Cashless. Mantriannya mana? Tujuan Kuala Tungkal. Tujuan Tanjung Uban. Mana? Tujuan Seiselami. Kita Seiselami apa Tanjung Uban? Itu tuh. Sekolah Tungkal Jambi juga bisa dari sini, guys. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana. Mau kemana. Tujuan kali ini adalah Pulau Bintan, di mana ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berada. Kita akan lihat potensi apa saja yang akan kita temui di pulau ini. Di Pulau Bintan itu, tujuan kita pelabuhan Ranjung Uban. Pelayaran mungkin kurang lebih satu jam. Di atas kapal, kami secara kebetulan bertemu dengan Pak Baskoro, salah seorang tim lapangan Mitra Hotel yang bertugas di area Kepri sini. Karena di video ini kita juga membawa misi Mitra Hotel, sekalian deh ya kita ngobrol-ngobrol nanti. Sekarang Bang Den sama Kak Beda sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Tanjung Uban. Ini namanya Pulau Bintan. Masih kemasuk ke Provinsi Kepri, ke Pulauan Riau. Buat kawan-kawan road trip Indonesia yang berada di Pulau Bintan maupun Batam, maupun kalian di Kepri, tolong tulis di kolom komentar, kemana aja nih yang rekomendasi yang layak kita eksplor Pulau Bintan ini. Itu kabarnya yang di belakang kita itu juga Taur Mitra Hotel. Betul, Pak. Nama lokasinya Pasar Uban. Jadi ini memang meng-cover area sekitar sini. Labuan ya. Labuan dan Pasar Uban ini. Taur Mitra Hotel itu memang ada di mana-mana. Di daerah terluar, di daerah terjauh pun ada. Pulau Bintan ini kan cukup jauh ya. Ibu kota provinsinya Tanjung Pinang juga. Ada di Tanjung Pinang. Itu masih harus satu jam perjalanan kurang lebih. Oke, petualangan kita mulai. Tempat baru yang asing sama sekali. Seperti di banyak tempat lainnya, ini pertama kali kami ke sini. Nah, mumpung ada yang jual biosolar, kita isi penuh dulu tanki surling sinjar. Karena kita tidak pernah tahu ketersediaan solar ke depannya seperti apa. Kita coba ambil pesisir sebelah kiri ini, tepi pantai. Nanti kita akan menuju tempat yang namanya The Bamboo Camp. Dengan mengandalkan Google Maps, tujuan kami adalah sebuah tempat bernama Bamboo Camp, berjarak 30 km dari pelabuhan Tanjung Uban. Sepertinya pelau ini masih sepi sekali ya. Kita sekarang menuju desa wisata Ekang. Nama tempatnya The Bamboo, The Bamboo Camp. Tempatnya tuh kayak masuk ke hutan-hutan. Tapi ini kayaknya udah tertata rapi ya. Dari pertama masuk, pohon bambu dimana-mana tertata apik, sejuk, segar sekali. The Bamboo Camp. Kita udah sampai. Halo, selamat siang. Kami dari road trip Indonesia. Semuanya bambu-bambu. Dan pokoknya kalau di sini kayaknya sih suasananya sejuk. Walaupun pulau winter ini panas, cuma dia dibikin sejuk karena banyak pohon-pohon hijau dan bambu-bambu. Ini welcome drink kita. Cheers dulu. For The Bamboo. Waktu di Sulawesi. Sulawesi, terima kasih. Sampirkan wawancara sama yang bawa motor. Oh iya, bener-bener, bener. Selamat datang sini ya. Harap sampai nyantai-nyantai gitu. Relax dulu lagi nih. Siap, siap, siap. Kami disambut dengan keramahan dan kehangatan oleh Pak Wayan dan istri sebagai owner sekaligus pengelola The Bamboo Camp. Langsung seru seperti sudah kenal lama saja rasanya. Pasangan hebat luar biasa yang telah merubah lahan sisa hutan terbakar menjadi tempat asli hijau dan sejuk seperti ini dalam waktu singkat. Oke. Oke, gue. Seru, seru. Kepala desa di masyarakat. Kurang-kurang macam ya. Sam. Terbatasan. Wow, ini kita langsung dapat tempat, apa namanya ini sayang? Ini floating. Floating kabin. Jadi dia memang kita di atas air. Oh, matahari sunset-nya disana sayang. Jadi kita muter di sini aja. Oh iya, kita mulai. Kita ada ini ya. Ada balkon. Oh. Wow. Ini luar biasa, guys. Wow, guys. Kita mendapatkan ketemu sebuah tempat yang luar biasa. Desa wisata Ekang. Ini konsepnya luar biasa, desa wisata. Yang aku bayangkan dan impikan selama ini. Mereka membangun tempat ini katanya dari sebuah lahan yang hutan yang bekas kebakar, gosong sama sekali. Sekarang dibikin asri. Ada ikan. Ada danau. Hijau-hijau. Sejuk dan berbagai macam program-program studi. Program-program yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan tempat-tempat tidur menginap yang natural. Wow, ini bambu-bambu. Namanya juga ada bambu. Sekarang kita lihat garamnya. Oh, buka ya. Lihatlah, Din. Udah, AC-nya udah dipasang. Labunya udah nyala semua, nih? Ya, udah dinyalain dari tadi. Udah AC-nya udah dipasang. Oh, Din. Ini apa, Din? Ini apa namanya? Yang bin-binnya tuh. Oh, oke. Buat santai ini. Oh, luas. Kan nanti aku minta makanan khusus buat kalian ya. Takutnya kan kalian gak boleh makan sembarangan, kan? Minta makanannya khusus buat kalian. Sabar, sabar. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Mataharinya sebelah mana? Hei, Suling Senja, bagaimana kabarmu? Nyenyaka tidurmu di sini? Wah, ini lokasi. Guys, ini semua, kalau sebelah situ memang dibiarkan hutan dan semak. Tapi itu konsep ya. Itu semua ditanam, guys. Dan dibiarkan seperti itu. Berbeda dengan arah ke sini memang dibuat seperti rapi, tertata. Nah, jadi disitulah primata-primata, ular, biawak. Dia gak pernah main ke sini karena memang sudah disiapkan, diberikan lahannya. Ini konsepnya luar biasa sekali. Terlalu panjang kalau mau diceritakan sendiri. Harusnya, oh, Pak Wayan yang menceritakan semua ini. Nah, ini saya room service, sudah bekerja, masuk pagi-pagi. Kita ketemu penonton-penonton Indonesia di Bambu Camp. Ini di Bambu Camp, Pulau Bintan. Om, namanya siapa? Saya Yohanes Purnomo. Om, di Batam ya? Saya di Batam. Om, gimana kita pernah nonton kami? Oh, ya, sering. Mungkin dari 3 tahun lalu. Oh, oke. You don't know. Oh, thank you. As a proof, you pernah interview somebody riding bikes di mana? Di Sulawesi, ya? Sulawesi, itu tuh. Makasya. Dan selanjutnya ada masuk si kapal itu yang dari Kalimantan, ya? And then, in my handphone, itu selalu saya ikut di karavan-karavan, things gitu tuh. Nggak pengen buat juga, but it's still in my dream. No problem. And I'm proud of you, Road Trade Indonesia. Okay, thank you. My English is kind of better than my brother. Better than me either. Okay, enjoy your breakfast. Thank you. Bye. Awalnya itu, gini do mas ya. Jadi, kita itu berkeinginan untuk membuat tempat istirahat aja untuk istri, anak, dan teman-teman. Seperti Mas Deni gitu. Mana tahu perjalanan sampai di sini. Itu tujuan awal hanya untuk family and friends saja. Awalnya begitu. Jadi, istri saya juga ingin buat kegiatan yang ada sedikit kolam, ikan. 2017, itu kita lihat lahan ini, ya memang ada terbakar juga ya. Jadi, memang nih, the bambu ya, bambu semua guys. Karena bambu ini juga memiliki filosofi yang, wah itu panjang juga kalau kita mau bahas tentang bambu ini. Sekarang bambu ini menjadi tren juga, dia menyerap air ya. Bambu ini juga, dia tuh kalau diolah katanya sekarang bisa dibikin papan seperti kayu, dipadatkan, dan itu bisa lebih kuat daripada kayu kekuatannya. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, itu rata-rata konsumen kita di sini yang menginap ya. Itu Perancis yang mendominasi, yang ekspatriat tinggal di Singapura. Yang kedua, itu India, Filipina, Inggris. Yang agak ekstrim itu, pernah ada orang tinggal di sini kurang lebih satu bulan, orang Timur Tengah. Jadi, saya berpikir, apa yang dicari orang ini di sini gitu. Ternyata dia penulis. Nah, sekarang kita mau lihat yang namanya Pantai Trikora. Ada apa aja? Ini jalur apa ya, guys? Kok sepi banget ya ini jalan di Pulau Bintan ini? Ada lihat mobil, ada motor satu-satu. Ini jauh dari mana-mana, sepi banget. Masih banyak hutan-hutan dan semak-semak. Ini coba lihat, ini juga sepi. Banyak, masih hutan-hutan tuh. Dan kita ketemu satu tower MitraTel. Yang pasti tower MitraTel itu, dia bisa digunakan oleh provider-provider telekomunikasi lainnya juga. Nah, buat provider-provider telekomunikasi yang lain, kalau yang masih belum ada di sini, kita bisa juga misalnya kayak Indosat, XL, atau Smartfriend, dan lain sebagainya, bisa bekerja sama berkolaborasi dengan tower-nya MitraTel. Exploring Potential. Kita sampai di pinggir laut, namanya Pantai Trikora. Pantai berpasir putih yang landai dengan air biru dan bebatuan yang indah, berjarang 45 km ke arah timur dari kota Tanjung Pinang, ibu kota Kepulangan Riau. Nama Trikora kabarnya berhubungan dengan Trikomando Rakyat, di mana saat pemerintahan Soekarno tengah hangat beredar isu tentang ganyang Malaysia, dan pantai ini merupakan basis pertahanan wilayah terluar Indonesia, terbatasan Indonesia-Malaysia. Selain tempat wisata, biasanya kami suka belusukan kemana saja. Kali ini ke arah utara, entah kemana. Jalan bagus, mulus, sepi, pemandangan pun indah. Gas saja tanpa tujuan. Guys, kita berhenti di sini nih. di daerah apa ini namanya ya. Bang, itu apa namanya bang? Kelong. Kelong itu untuk apa? Untuk tangkapan ikan. Oh, nanti dia ke tengah laut? Iya. Oh gitu. Ini barang itu, tinggal bawa nama. Kenapa? Barang ini tinggal bawa aja. Tak, tonton pakai bot. Ikan biris tau. Ikan biris ke apa? Teri. Oh, yang kecil-kecil? Oh, ikan teri ini. Ah, ini buat tangkap itulah? Iya. Oh, nanti jualnya ke mana? Jualnya kita di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang? Iya. Ini abang ada punya kelong? Ada. Oh, yang mana kelong abang? Terusnya punya di laut. Oh, lagi di laut. Oh, lagi tangkap. Nanti mau tarik balik. Itu yang satu biji. Oh, itu? Iya. Ini lagi mau ambil jemput ke sana? Nanti malam baru turun. Oh, malam. Nanti besok mau bawa balik. Ikan tak ada harga, abang. Sekarang ikan lagi murah. Lagi murah sekali. Tak laku ikan di sini. Tanjung Pinang. Oh, kenapa tuh? Ada musim-musim begitu juga. Eh, biasa lah. Lagi banjir? Lagi banjir. Jadi kita jalan sedikit tadi. Menyusuri pantai. Kita nggak tahu kemana. Tiba-tiba kita lihat banyak. Ini namanya kelong. Kelong ini untuk tangkap ikan. Di tengah laut sana. Tadi abang itu cerita. Kalau gelombang kuat ini terlalu lama. Gelombang kuat nih. Taruh di pantai gini. Nanti udah selatan kira-kira bulan 4. Keluar ke laut sana jauh. Iya, gelombang kuat ini. Nanti beberapa hari akan datang gelombang kuat. Kita akan tengok BMKG kan. Sekarang jaman modern, Pak. Menurut Ko Agus, dengan adanya jaringan telekomunikasi internet. Sangat membantu nelayan untuk bisa mengetahui cuaca, arah angin, hingga tinggi gelombang. Sangat bermanfaat bagi keamanan dan keselamatan. Ini namanya kelong atau bagan ya. Tapi untuk jadi kelong ini sampai dia beroperasi, tadi kita cerita sama Ko Agus itu. Itu butuh biaya paling enggak 150 juta. Ini kayu-kayu besar ini harus didatangkan dari Pulau Lingga. Karena di sini udah nggak boleh lagi kayu-kayunya hutannya diambil. Bercerita dan berkenalan dengan masyarakat yang ditemui sepanjang jalan adalah hal sangat mengasihkan. Kami mendapatkan banyak insight tentang berbagai hal baru yang beragam dari setiap daerah. Kami kumpulkan banyak cerita untuk menjadi cerita hidup kami sendiri. Ya kita udah masuk ke desa berakit namanya ini. Katanya di ujung sini, nanti di ujung jalan, itu ada pelabuhan internasional. Tapi katanya belum diresmikan. Tapi gedungnya udah jadi. Menurut informasi dari Koko tadi, Kalau di sini itu Singapura ya, satu jam lebih lah. Malaysia juga bisa ditemukan dari sini. Dan coba kita lihat ya. Kami masuk semakin dalam, semakin sepi. Seperti tidak buat penghuni di daerah sini. Ada yang tahu nama daerahnya? Guys, kita udah sampai di sini dan ini udah mentok ya. Kita beraget. Jalannya juga ada jalan tanah. Kita lihat di sini ada laut lagi, pantai. Ya beginilah eksplor kita. Kita harus kembali. Mana? Kita coba lihat salah jalan. Mana? Coba. Kalau ke sini. Kalau tempat wisata emas sudah biasa. Tapi masuk ke wilayah asing yang kita tidak pernah tahu ujungnya di mana, akan bertemu apa, sensasinya seru sekali. Kami sampai di sebuah bangunan pelabuhan yang terbengkalai. Kabarnya dulu akan dibuat pelabuhan internasional di sini. Mungkin untuk menyeberang ke Malaysia atau ke Singapura. Entahlah. Awas pak, dilarang masuk. Sepertinya sudah tidak ada jalan lagi di sini. Kita harus kembali. Ya, gitulah eksplor kita ke desa Berakit. Kita sudah keluar dari jalur yang tadi. Tapi sekarang kita menghadapnya ke barat ya, karena matahari ada di sana. Ini ada kelenteng lagi di sini. Guys, di sini juga sepanjang jalan kita banyak sekali tadi ketemu beberapa kelenteng-kelenteng. Dan ini kita sudah menjauh dari pantai. Kita ada di mana nih? Jalanannya baru nih, baru dibikin. Kita tidak tahu sekarang ada di mana. Pokoknya kita jauh, antah berantah. Kita tadi coba jalur-jalur potong, belusukan-belusukan. Tapi udaranya segar ya, kalau di sini ya. Tadi kan kita sepanjang hari di pinggir laut tuh yang betul-betul ini bikin. Tak beda. Lengket aku. Gosong dan lengket. Jalanannya juga tadi masih satu jam lagi perjalanan. Kita bertanya sama siapa ini. Ya, ya lah. Kita lagi, apa nama daerahnya ini, San? Sungai Kici? Kecil. Sungai Kici, oh. Berapa? Full. Full. Ya. Di depan kita ini ada tower. Tower Mitra Tail, ya lah. Tapi, lah ya lah, yang bersih-bersihkan sekitar sini ya. Nah, ini masyarakat yang membersihkan sekitar Tower Mitra Tail ini. Luar biasa. Terima kasih ya, lah ya. Nah, ini kita juga udah sampaikan tadi sama bapak ini. Dia yang juga membantu membersihkan sekitar ini. Kebetulan di pinggir jalan ini, tower Mitra Tail ini. Hari ini beberapa sahabat road trip Indonesia bergabung di The Bambu. Desa wisata Ekang, termasuk Om Ruslan Kalimantan yang kebetulan sedang berada di Batam, datang mengunjungi kami. Kami semua berpamitan dan berpisah di sini. Kita akan berjumpa lagi untuk membahas mimpi-mimpi bersama yang telah panjang lebar kita bahas bersama Pak Wayan di The Bambu. Harus ketemu. Kita ngopi. Kita ngopi di Batam. Ketemu di kampung ya, om? Iya, kita ketemu. Kami bersama Om Ruslan melanjutkan perjalanan ke kawasan Lagoy. Kata orang, belum sah ke Pulau Bintan kalau belum berkunjung ke kawasan Lagoy. Lagoy merupakan kawasan wisata eksklusif. Banyak resort-resort bagus dan mewah di sini. Tidak seperti kebanyakan tempat wisata di Indonesia, memasuki kawasan ini sangat bersih, rapi dan tertata indah. Profesional sekali, seperti di Singapura vibes-nya. Unmound glamping. Kita dengan Pak Helmy. Terima kasih, Pak Helmy. Kami berkesempatan mengunjungi salah satu resort yang ada di kawasan Lagoy, Annom dan Treasure Bay, kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Kalau umum berapa? Selanjutnya, kami mengunjungi Pantai Lagoy Bay yang terbuka untuk umum. Kami hanya berpikir, seandainya semua tempat wisata di seluruh Indonesia dikelola seperti ini. Indonesia akan jadi surga bagi wisatawan dari manapun. Menurutlah ini kita sudah ketemu di berbagai macam tempat di sudut Indonesia yang cantik. Pertama-tama, Kupang. Kupang dulu, NTT. Yang kedua, Kendari. Kendari. Yang ketiga, Betung, Jakarta, terakhir di Bintan. Bintan, luar biasa. Cantik sampai ditunggu di Kalimantan, Bang, dan terakhir di Indonesia. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.